Keluar, kobra, apalagi itu? Akhirnya dia tunggu, dia kembang sendiri, suka-suka di dia. Ngomber, ngomong berita. Ngomong berita. Bukan ngember. Hiros baru untuk mengawal masyarakat Jakarta supaya boboknya tenang. Kemampuannya saya latih, kemampuan mengemudi. Ada evaluasi dari Polda Metro Jaya, kepala tim Jaguar Depok, kami siap dibubarkan. Polda Metro Jaya bakal mengevaluasi dua tim khusus di Polres yang ada di wilayah hukumnya, yakni tim Jaguar Polres Metro Depok dan tim Remas Backbone Polres Metro Jakarta Timur. Menanggapi hal itu, kepala tim Jaguar Ibtu Winam Agus mengaku pihaknya siap menerima setiap arahan dan perintah atasan dalam hal ini, Kapolda Metro Jaya, Inspektur Jenderal Mohamad Fadil Imran. Perintah pimpinan harus dilaksanakan, Satya H. Prabu, kata Winam saat dikonfirmasi, Senin 1 November 2021. Winam mengatakan, belum ada arahan lebih lanjut terkait dengan rencana evaluasi tersebut. Namun dirinya mengaku, kapanpun tim Jaguar harus dibubarkan, maka saat itu pula lah tim yang berdiri sejak tujuh tahun lalu itu akan bubar jalan. Kami siap dibubarkan, tanpa tim Jaguar, polisi tetap akan mengamankan kota Depok. Kita juga tetap akan mengamankan kota ini, tegas Winam. Sebelumnya, Fadil Imran menyebut evaluasi menyeluruh terhadap tim Jaguar dan Remas Backbone di latar belakangi aksi kedua tim khusus itu yang kerap tampil di televisi sedang menggeledah ponsel masyarakat yang itu dianggap menyalahi aturan. Sebelumnya, Kapolres Metro Jakarta Timur, Komisaris Besar Erwin Kurniawan mengatakan, evaluasi itu berupa pelatihan dan pembekalan dasar-dasar hak asasi manusia serta standar operasional pemeriksaan masyarakat. Jadwal pelatihan ini nanti kami menunggu pelatihan dari Polda karena rencananya akan terpusat di Polda, ujar Erwin saat dihubungi. Sambil menunggu pelatihan tersebut, Erwin mengatakan pihaknya sudah melakukan evaluasi terlebih dahulu di Unit Kelmas Satuan Sabara, Polres Metro Jakarta Timur. Erwin mengatakan pihaknya mematangkan arahan teknis dan pendalaman standar prosedur operasional kepada para anggotanya. Selain itu, Erwin memastikan Satuan Sabara tetap akan berpatroli sambil menunggu evaluasi total dari Polda Metro Jaya. Patroli lalu ada setiap hari oleh Satuan Sabara, kata Erwin. Sebelumnya, Fadil Imran memberikan ultimatum keras kepada para anggotanya agar tidak seenaknya sendiri saat bertugas. Fadil mengatakan, akan melakukan evaluasi terhadap tim Raymas Backbone dan tim Jaguar. Pak Kapolri sudah perintahkan, kalau tidak mampu memotong ekornya yang busuk, kepalanya yang dipotong. Kalau saya, saya tambahkan, saya blender kepalanya yang busuk itu. Ujar Fadil di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Sabtu 30 Oktober 2021. Terima kasih telah menonton!